Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Di Salafat TV Saat ini saya tengah berada di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Business Islam Kampus B Uwing Kalimantan, Kota Kualaimbang Tepatnya hari ini Hari Jumat 18 Maret 2022 Dalam kegiatan Islamic Banking Festival Kimpunan Mahasiswa Program Study Perbankan Syariah Berikut kelimpatannya Kimpunan Mahasiswa Program Study Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Business Islam Pada Kamis 18 Maret 2022 Sukses menggelar acara Islamic Banking Festival 2022 Uwing Kalimantan, Kota Di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Business Islam Kampus B Uwing Kalimantan, Kota Kualaimbang Kegiatan tersebut dilaksanakan Secara langsung dengan mengusung tema Menuju pemuda islami yang berpikiran Terbuka, moderat, dan berwawasan luas Kegiatan Islamic Banking Festival ini Dihadiri oleh Wakil Rekan 3 Fakultas Ekonomi dan Business Islam Milawati SAG M-Hom Dihadiri Ketua Prodi Perbankan Syariah Dr. Chandrat Zaki Mawada M.M Dihadiri Branch Manager BSI Kasia Falembang Demang Muhammad Heldi Purwanegara Dihadiri Manager Area Jasa Marga Talurut Operator Kapal Betung Hasbi Fadila S.E Kegiatan Islamic Banking Festival tersebut Dibuha langsung oleh Wakil Rekan 3 Fakultas Ekonomi dan Business Islam Milawati SAG M-Hom Menurut Milawati SAG M-Hom Salaku Wakil Rekan 3 Fakultas Ekonomi dan Business Islam Mengatakan Kegiatan Islamic Banking Festival ini Sangat luar biasa Dengan memberikan energi positif Bagi mahasiswa Untuk berada pada dunia perbankan Sebagai duta-duta perbankan syariah Beliau berharap Mahasiswa dapat sadar Mengenai perbankan syariah Dan dapat menjadi generasi yang cerdas Teliti, kritis, dan bertanggung jawab Muhammad Ahi Albar Selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Study Perbankan Syariah Mengatakan Tujuan diadakannya Islamic Banking Festival ini Ialah dalam rangka memperingati Ulang tahun program study perbankan syariah Yang ketujuh Menurut beliau Makna dari tema yang dipilih Dalam kegiatan ini Ialah pada era globalisasi Sebagai mahasiswa Dituntut untuk dapat berpikiran terbuka Berawasan luas Dan bermoderat Moderat yang mengartikan Toleransi dengan perbedaan-perbedaan pendapat Kenapa memilih tema Menuju ke muda islami Yang berpikiran serta Modelat dan berawasan luas Pada acara islami Banking Festival ini Iya kak Pertama itu Kita bisa memilih tema ini Dikarenakan Di era globalisasi ini Banyak sekali informasi Yang kita dapatkan Melalui internet Melalui media Yang tidak jelas Kebenarannya kak Maka dari itu Kita sebagai mahasiswa Terkhusus mahasiswa serata satu Walaupun kami jurusannya ekonomi Tetap memikirkan media itu sendiri kak Jadi mahasiswa sekarang Dituntut untuk berpikir terbuka Berwawasan luas Dan moderat Moderat itu dalam artian Kita harus toleransi Dengan Berbeda pandangan Dan berbeda pendapat Mungkin itu kak Sebenarnya tujuan dari islami bank festival ini Ketika itu kak Sebenarnya tujuan dari islami bank festival itu adalah Pertama didirikan di tahun 2018 Itu festival islami bank pertama kali dimulai kak Nah maka dari itu Sejarah-sejarah selalu dilakukan Yang tahun ini juga Keempat kalinya dilakukan Dalam rangka memenuhi ulang tahun Prodi perbankan syariah Yang ketujuh Pada tahun ini Mungkin itu kak Untuk kakak sendiri Bagaimana persiapan dalam Pembuatan islami bank festival ini Apakah ada kendalaan tersendiri Untuk kakaknya Dalam persiapan untuk acara IBF ini Kita mulai udah dari 2 bulan yang lalu Udah membutuhkan panitia Mulai masukin sponsor ke perusahaan-perusahaan Sampai terpasangnya hari ini Gak ada halangan yang terlalu besar Kecuali mungkin Karena sudah mulai offline Jadi jadwal sering diukuran Buat melakukan rapat Itu aja Bagaimana panggapan ibu Terkait kegiatan islami bank festival ini Terima kasih Bagi kami kegiatan persiapan ini sangat luar biasa Karena memang semenjak pandemi Teman-teman mahasiswa ini Kegiatannya agak vakum Semuanya melalui Dan ini yang perdana secara langsung Tentunya ini akan memberikan energi positif Bagi teman-teman mahasiswa Untuk menapaki dalam hal ini Dunia perbankan Sebagai duta-duta ekonomi Sebagai duta-duta perbankan Tentunya ini akan menjadi stimulan Bagi anak-anak mahasiswa Khususnya prodi perbankan syariah Untuk memahami Kemudian juga menjadi pionir Atau menjadi duta Dalam hal ini duta perbankan syariah Baik ibu Selanjutnya harapan juga Kedepannya untuk mahasiswa Khususnya prodi perbankan syariah Kedepannya Setelah diadukannya Dikian-duta perbankan syariah Ini apa? Kami sangat Apa ya Apresiasi dalam artian Bahwa mahasiswa ini Menjadi mahasiswa yang memang Kedepannya cerdas ya Cerdas secara Intelektual Cerdas secara Sosial ya Tadi kegiatan ini Membangun Jaring dan seterusnya Bagaimana melakukan Suatu kegiatan ya Jadi kami berharap Kegiatan seperti ini Berkelanjutan Dan akan menjadi Suatu Momen ya Dalam setiap tahunnya Bagi khusus Bagi HPS Dan kami sangat berharap Mahasiswa ini Sangat sadar Perbankan syariah Siapa lagi yang akan Membawa Atau akan Mengharumkan Atau Menjadi seorang Duta perbankan syariah Kalau bukan Generasi muda Yang harus menjadi Generasi yang Cerdas Teliti Kemudian juga Kritis Yang bertanggung jawab Itu harapannya Demikian Berita yang dapat Kami sampaikan Saya Siti Wadija Dan guru yang bertugas Melaporkan Untuk Kapatul PC Terima kasih